Assalamualaikum, ketemu lagi di Belanja Indonesia Channel kali ini kita membahas tentang browser bimba tampilannya seperti ini, nanti kita bahas untuk caranya dan juga kita akan bagikan file nya, kita langsung pada pembahasannya, oke langkah pertama, teman teman silahkan buka dulu ilustrator nya dan dibuat aja file baru dengan mode print kasih namanya adalah bimba 6 yang ke 5 dari ke 1 nya itu sudah ada kita ambil A4 dengan satuannya mm disini sudah, lalu tekan ok kalau sudah teman teman untuk orientasinya, kita yang contohkan itu yang landscape aja seperti ini, jadi cara merubahnya menggunakan menu adboard dan dipilih pada bagian ini, pada bagian landscape kita mulai dengan rectangle tool kasih ukurannya disini lebarnya 297 x 210 tekan ok, lalu ada pada line dan pilih rata tengah horizontal dan rata tengah vertikal kalau sudah silahkan teman teman pilih kembali ada objek lalu ada path, lalu ada offset path disini, kasih tanda minus ditambahkan 2 mili saja oke, seperti itu cek dulu di bagian preview sudah ada kelihatan dan ditekan ok lanjut teman teman, di bagian belakang tanda garisnya kita buang kunci dengan objek lalu ada lock ya di bagian tengah ini boleh kita hilangkan untuk outline nya dan kita kasih warnanya menjadi warna abu-abu seperti ini kalau sudah, sekarang kita mulai untuk layout nya teman teman kita buat dulu layout nya seperti biasa kita bagi 3 dulu tekan huruf D lalu kita pilih disini ya orientasinya kita ganti menjadi selection dan dikasih rata kiri silahkan yang ini di drag ke sebelah kiri tekan shift dan tekan alt seperti itu kalau sudah tekan ctrl D nah ini satu lagi ctrl D lagi ini teman teman kelebihan ya berarti ini tidak sama kita drag kembali dipilih 2 seperti itu ya menggunakan shift di kliknya lalu kita pilih kanan nah seperti itu sekarang kita seleksi semuanya dan pilih distribusi horizontal nah ini sudah sama kalau sudah sama kita ubah menjadi guide nah sudah menjadi guide teman teman cuma guide ini masih berpindah kita kunci di dalam layer yang berbeda buka menu layer kasih disini ada bagian menu yang ini tinggal kita ctrl X aja pilih menu 2 ya yang ini lalu ctrl F nah seperti itu kunci dan sekarang tinggal kita gas untuk membuat desainnya teman teman langkah pertama kita buat dulu satu buah lingkaran ya untuk efek awannya teman teman jadi ini tinggal digambarkan aja biar gak lama ya kita gunakan ellipse tool aja di layer yang pertama nah seperti ini ini warnanya harus putih teman teman nah ini kan jadi kontras ya kelihatan kenapa abunya ini alasannya oke kita perkecil dulu nah ini untuk mode atau bagian awannya teman teman bisa dengan di copy aja saya percepat biar tidak nah kurang lebih seperti ini teman teman untuk bentuk lingkarannya lebih rendam lagi lebih baik ya kalau sudah sekarang yang abu-abu kita jangan dipilih ya jadi pilih yang lingkaran aja pilih pada menu windows ada pad finder teman teman disini kita gabung aja kalau sudah tidak dipakai simpan ya oke dan sekarang tinggal kita menuju layout bagian belakang lagi nah di belakang disini ada sedikit gumpalan ya jadi kita bisa menggunakan kurva tour tool yang ini teman teman jadi caranya tinggal ditarik aja oke satu nah seperti ini nah seperti itu teman teman jadi kita bisa diambil dimana titiknya tempat kita akan membuat lingkaran itu sendiri nah ini kita ciri saja ya menggunakan warna orange teman teman nah orangenya itu ada di bagian fill ya ini masih kita turunkan dulu ke bawah jadi yang ini sebagian ada di bawah teman teman jadi gunakan aja kurva tour tool ya nah seperti ini jadi kalau saya boleh berkomentar di ilustrator itu lebih mudah ya menurut saya yang sering saya gunakan oke jadi kita turunkan lagi sedikit ya seperti itu dan lanjut di bagian ini kita kasih warna gradient aja kita pilih aja seperti ini dan kita hilangkan warna orangenya diganti salah satu menjadi warna kuning teman teman untuk gradientnya nah udah kelihatan pilih gradient tool dan kita orientasinya boleh mau seperti apa nah lanjut di bagian yang ini teman teman kita buat satu buah garis masih menggunakan kurva tour tool lagi ya jadi di garisnya itu warna putih dengan filenya hitam teman teman nah seperti ini ya oke sampai di bagian ini aja tidak apa apa nah maaf nah seperti itu oke sekarang tinggal kita ubah disini garisnya putih putih kita terbang eh kita terbang kita buat lebih tebal selesai ya oke kita lanjut di bagian atas ini kita kasih warnanya warna abu abu eh maksudnya warna biru aja aduh mohon maaf ini jadi agak error begini otaknya nih ya nah tidak apa apa kita lanjut oke birunya kita kasih disini panelnya agak hijau teman teman oke seperti ini nah kalau sudah sekarang kita buat lagi untuk bagian atasnya ada satu buah lagi menggunakan kurva tour tool nah yang ini ya jadi dibuatnya itu warnanya sama dengan warna yang orange oke seperti ini tinggal kita buat lagi menggunakan fillnya warna putih teman teman tekan alt lalu di drag tekan d otelannya hilangkan dan turunkan ke bawah nah ini pastikan objeknya itu melampaui garis yang biru ini kalau sudah kita buat lagi lingkaran disini lingkaran warnanya orange aja mau menggunakan yang itu boleh atau kita menggunakan yang solid juga boleh teman teman yang tengahnya misalkan dibuat solid lalu ctrl c ctrl f kita perbesar lagi nah yang ini kita kasih misalkan gradient turunkan ke bawah seperti itu lanjut teman teman kita buatkan frame ya menggunakan lingkaran disini frame nya jadi kita reset aja dulu ya tekan huruf d nah ini feel nya adalah warna putih tanpa outline lanjut lagi kita buat lagi ctrl c ctrl f lalu kita berkecil itu di copy lalu kita pilih warna orange nah untuk warna orange ini teman teman kita di ubah ya feel nya ini jadikan outline aja seperti itu oke sebentar kita sesuaikan dulu iya untuk warnanya warna feel nya kita kasih warna abu-abu teman teman nah seperti ini warna abu-abu ya lalu kita lepas ya expand nah yang ini dilepas aja oke nah kalau sudah dilepas ini tampilannya kalau di ungroup nah ini jadi berpisah teman teman ya lanjut untuk bagian birunya di belakangnya kita juga copy lagi ctrl c ctrl p ya nah ini kalau p jadi ada di sebelah samping kalau f jadi ada di bagian belakang kita kasih warna biru dan kita perbesar nah ini kan warna putihnya hilang ya nah kita turunkan ke bawah satu kali jadi memang seolah-olah si garis gradient yang ini terpotong teman teman ya kita kunci aja dulu warna birunya ini kita sesuaikan untuk frame dari ini nah seperti itu lalu kita perkecil ini yang kedua ya pastikan bersentuhan untuk frame yang pertama kita perkecil lagi kita duplikat lagi maksud saya dan dipastikan juga bersentuhan dengan frame yang kedua nah jadi seperti ini teman teman nah gitu ya jadi seolah-olah terpotong ya tenang nanti kita dirapikannya lebih mudah sekarang juga lanjut teman teman kita membuat satu buah pattern jadi caranya pattern itu kita buat dulu sebuah lingkaran ya nah lalu kita kasih gradientnya itu hitam putih teman teman dengan orientasinya atau tipenya radial nah yang ini jadi yang hitamnya ada di tengah terus kita naikkan nah seperti itu yang ini dikasihnya agak sedikit nah seperti itu juga boleh nah kalau sudah sekarang kita milih efek lalu ada milih lagi disini ada pixelate ada color hatun nah efek ini silahkan disesuaikan max radiusnya lebih besar misalkan kita kasih 105 ya tiga tiga tekan oke nah ini sudah ada efeknya dan si tulisan maksud saya lingkarannya itu besar nah ini di control yang tulisan-tulisannya itu menggunakan gradient teman teman nah seperti itu nah ini adalah lingkaran-lingkarannya barangkali teman teman ingin di custom kembali bisa menggunakan gradient tool jadi lebih mudah juga ya untuk kita membuatnya nah kalau sudah teman teman seperti ini kita objek lalu ada expand nah bagian yang ini kita coba di sebentar ini sudah di expand ya lalu kita tracing teman teman jadi di tracingnya itu ada di bagian atas ada black and white logo boleh mau low high juga boleh yang penting terpisah antara hitam dan warna putihnya tunggu beberapa saat hingga hasilnya bisa di cek nanti diperlihatkan oleh ilustrator itu sendiri nah sekarang udah jadi tinggal kita expand dan yang warna putihnya ini kita buang dengan cara di ungroup dulu lalu dibuang nah ini udah ada hanya tinggal warna putih sedikit di bagian tengah ini dibuang ini juga sama dibuang kalau sudah teman teman kita ungroup aja atau misalkan kita make compound juga tidak apa-apa silahkan disimpan disini kasih warnanya warna putih lalu kasih efek lagi sebentar biar kelihatan kasih efek lalu ada warp ya disini ada piece teman teman untuk warp nya nah klik preview nah ini piece A nya ini tidak bisa di preview teman teman tidak apa-apa harusnya di klik dulu ya kita warp lalu ada piece A nah preview dulu nah ini bisa dilihat ini adalah efeknya silahkan kecembungannya bisa disesuaikan kita coba tekan ok dulu nah ini ada lalu kita expand lagi teman teman nah hanya yang ini kita harus dibuatnya menjadi transparan nah jadi ada di bagian transparansi nah disini bisa dipilih apakah mau overlay nanti kalau overlay seperti ini huruf warnanya atau misalkan mau screen juga boleh atau mau normal juga boleh disesuaikan untuk ketebalannya biar terlihat transparan seperti itu nah seperti itu teman teman silahkan simpan di tengah eh maksud saya simpan di bawah dengan kontrol kurung kurawal kiri hingga ada di bagian bawah yang ini nah kalau mau lebih estetis lagi teman teman kita bisa menggunakan mesh ya disini jadi cara menggunakannya yang belakang yang ini kita buka dulu semua nah ini ya yang biru nah kita copy dulu ctrl c dan yang bagian ini kita buatkan mesh pada menu transparansi nah ini kan jadi hilang pilih aja warna hitam dan dipaste dengan ctrl f nah kelihatan kan nah ini kalau udah kelihatan ini ganti fillnya dengan white and black nah ini tinggal kita nah seperti itu nah ini kan jadi ada gradientnya teman teman ya di si fillnya itu bisa digradiankan dengan transparansi ini bisa kita kelola lagi ada oppositenya atau mungkin kita bisa ubah lagi menjadi radial seperti yang teman teman inginkan misalnya seperti itu silahkan lah itu lebih berkreasi lagi teman teman dengan lebih keren lagi nah kalau sudah kita kunci ctrl 2 ini juga sama kita kunci lagi sekarang tinggal kita memasukkan model modelnya teman teman tapi sebelumnya kita buang dulu atau kita rapikan dulu ya ini bagian luar luarnya caranya pilih warna biru dan pilih objek yang ada di luar nah seperti ini teman teman lalu disini ada set builder ya tekan alt nah seperti itu jadi otomatis objek yang ada di luar itu akan terpotong otomatis dirapi nah kalau yang garis ini caranya ini mudah ya tinggal ditekan minus di keyboard nah seperti itu ini otomatis sudah ada di dalam frame oke itu lanjut tinggal kita memasukkan model teman teman disini saya sudah siapkan modelnya itu dari pexel ya oke ini karena modelnya dipakai itu itu aja yang tidak apa-apa teman teman jangan bosan karena ini adalah gambar gratis ya yang menurut saya cukup lah kalau untuk tutorial nah kita simpan ini siapanya ya ctrl x dan ctrl f nah ini simpan disini jangan lupa kasih mesh ya lalu bagian bawahnya kita naikkan ke atas sedikit iya seperti itu terus untuk yang ini ctrl x lagi ini dipilih teman teman yang warna pertama ctrl v ya ctrl f maksud saya sebentar nah seperti itu silahkan tentukan dulu angle nya yang paling terbaik oke turunkan ke bawah sedikit pilih keduanya dengan sip dan klik kanan make clipping mask begitu pun cara yang kedua kita perkecil dulu lalu kita turunkan ke bawah kalau angle nya dirasa sudah baik nah kita klik lalu diseleksi dan kita make clipping mask ini juga sama yang terakhir kita perkecil turunkan ke bawah nah ini ada make clipping mask teman teman nah seperti itu ya kalau tidak masuk angle nya tenang bisa disolated nah seperti ini oke kalau sudah exit oke seperti itu ya cara memasukkannya yang ini kita hilangkan saja atau di delete juga tidak apa-apa nah sekarang kita kasih disini ada model nya kasih stylize drop shadow play preview ganti warnanya menjadi warna putih dan dikasih ada overlay untuk offset nya kasih 0 ini juga sama kasih 0 untuk blue nya kita bisa tambahkan 2 sampai 3 mm untuk ini nya dikasih aja 100 untuk opposite nya bila mana kurang jelas teman teman bisa menambahkan lagi beberapa opsi biar si objeknya itu bisa terlihat jelas kalau yang lebih jelas putihnya bisa dipilih screen ya teman teman bisa dilihat oke tekan ok lalu naikkan kita ke atas oh maaf harusnya yang ini diturunkan ke bawah kontrol kurung kurawal kiri nah seperti itu lanjut teman teman sekarang tinggal kita masukkan deskripsi ya untuk deskripsi dan beberapa icon sosial media teman teman tinggal dimasukkan aja untuk deskripsi saya akan contohkan untuk pertama adalah untuk headline nya jadi kita seperti biasa saya adalah brand nya yaitu hapsaajah.com teman teman ini font nya yang sekarang adalah predokawan ya ini dari google font kita kasih warna orange aja disini warnanya orange kita turunkan dulu ke bawah kita kasih ini ya nah ini kita kasih warna putih stroke nya dan kita turunkan lagi di bagian karakter kita tambahkan sampai terisi di bagian tulisannya nah itu cara buat headline nya teman teman lanjut juga di bagian atas nya kita kasih tulisan kategori usaha nya yaitu bimbingan belajar untuk pembinaan belajar ini font nya kita kasih akme teman teman ini juga sama dari google font akme dengan tulisannya warna hitam pil nya ini tidak hitam karena di bagian ini dinaikkan ke atas nah lanjut kita simpan di bawah dan untuk deskripsi teman teman bisa menggunakan text area disini nah kebetulan saya menggunakan lorem ipsum generator yang ada di dalam notepad oleh saya sudah di copy teman teman jadi tinggal di copy aja nah ini tinggal di drag kalau versi yang lebih terbaru itu biasanya langsung ada di copy nya ya nah ini kita masukkan aja areal teman teman arealnya yang regular deskripsi nya silahkan mau disimpan di bagian yang mana oke seperti itu misalkan disini kasih nya warna putih dan tinggal diatur untuk tulisan dan banyak juga bisa diatur dari kebutuhannya aja ya karena ini adalah generator untuk lorem ipsum jadi hanya contoh untuk mempercantik layout nya saja nah itu biasanya sih lebih kecil dari angka 12 pt untuk tulisannya kenapa karena kita dipokuskan dari layout nah lanjut di bagian atas juga maaf masih saya di bagian atas ini yang lingkaran kita membutuhkan teks melingkar teman teman teks melingkar ini caranya mudah ya jadi yang ini nah kita kunci aja kita fokuskan ke bagian yang luar itu ya bagian yang putih copy dulu ctrl c ctrl f kita perbesar nah seperti ini tukarkan fill nya nah ini kan ada ya ini adalah jaraknya teman teman jarak diantara objeknya cara memasukkannya yaitu dengan ada teks nah disini ada teks on pad tool jadi klik aja di klik aja nah ini langsung otomatis teman teman misalkan kita kasihkan tulisannya adopt illustrator misalkan seperti itu ya jadi coba kita hapus aja nah seperti ini misalkan ini hanya contoh tulisannya aja ya oke disini kita kasih warnanya putih cuma untuk meng custom nya teman teman ini seperti teks biasa aja ya jadi di bagian ini di bagian bawahnya ini bisa kita rotet aja teman teman nah ini bagian bawah terus tulisan untuk supaya jadi bagian atas caranya bagaimana ya caranya disini ada bagian warna putih teman teman jadi ini untuk mengatur di bagian area mana aja yang akan dipakai ya kita coba nah ini kan kita isolatet aja sebentar nah ini kan nah yang ini itu masih bisa dikelola di bagian tipe lalu on pad dan ada tipe option nah ini klik aja preview dan ini ada di flip teman teman seperti itu yang itu untuk tulisannya jadi berada tegak tidak terbalik ya ini untuk spasinya oleh teman teman bisa disesuaikan dulu kita coba kembali on pad dan di flip aja nah seperti itu ini tinggal ditekan ok dan tinggal kita perbesar oleh teman teman lalu kita rotasikan simpan di bagian area yang lebih bisa terlihat nah seperti ini nah seperti itu teman teman ya untuk memperkesan memperbesar dan perkecilnya sama aja seperti tak biasa silahkan lakukan hal yang sama di bagian yang ini ini bisa dilihat teman teman masih ada objek biru ya ini tinggal pilih aja seperti yang ini bertiga dan gunakan shape builder sorry nah ini tinggal dibuang teman teman jadi sudah tidak bertumpuk lagi kalau sudah yang terakhir yaitu kita masukkan model untuk bagian overlay nah ini masih dari pexel.com teman teman kita perbesar dulu oke kalau sudah diperbesar tinggal kita pilih disini overlay dan kita kurangi nah turunkan ke bawah atau di ctrl x aja ya di ctrl x lalu di klik dan dipastikan nah seperti itu kalau sudah teman teman ini yang kunci aja kalau mau lebih rapi kita copy bagian background yang biru dan kita buka seluruh kuncinya nah yang ini teman teman dipaste ya ctrl f pilih 2 seperti itu di klik kanan dan make the pink mask nah ini jadi lebih rapi nah itu mungkin teman teman untuk tutorial kali ini untuk text silahkan lakukan aja hal yang sama dan untuk objek-objek yang lain itu tidak jauh berbeda dengan seperti yang saya lakukan terima kasih sudah menonton dan silahkan download untuk file-nya ada di deskripsi video ini salam belajar selamat menikmati selamat menikmati